023 Ronaldo Kote menjadi sorotan pelatih Malaysia Raja Isa. Dia menyebut metal Ronaldo masih awur-awuran. Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Ronaldo Kote mengalami momen unik pada laga timnas Indonesia versus Vietnam di grup AC Games 2021 pada Jumat malam. Ronaldo Kote masuk sebagai pemain pengganti pada awal pampak kedua tetapi harus diganti kembali oleh Marcelino Ferdinand. Pada laga di Fiatri Stadium itu, timnas U23 sebetulnya mampu meladeni permainan taktis Vietnam pada pampak pertama. Namun memasuki pampak kedua, strategi pelatih Sintayong dianggap keliru sehingga gawang adis Satrio popol tiga kali. Pemain Indonesia agak lemah dalam duel satu lawan satu. Itulah mengapa Vietnam lebih dominan bermain dengan bola pendek yang cepat di area pertahanan Indonesia. Hasilnya lini belakang Indonesia terlihat panik dan Vietnam bisa mendapatkan tiga gol di pampak kedua. Terang Raja Isa kepada bola.com Pada laga tersebut, Ronaldo Kote tampil pada pampak kedua. Performanya menurut Raja Isa belum cukup untuk level C Games. Raja Isa juga menyoroti pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong di pampak kedua yang tidak mampu meningkatkan performa tim. Terutama dengan memasukkan Ronaldo Koteh yang menggantikan Irfan Jauhari. Ronaldo memang memiliki talenta dan sempat dipuji Pak Hang Sio. Tetapi secara mental, dia belum siap bermain di level C Games. Jadi wajar kalau Sintayong menarik keluar Ronaldo. Papa Raja Isa Di lain pihak tiga pemain senior Indonesia yakni Mark Klok, Fakrudin Arianto, dan Riki Kambuaya tidak tampil dengan kemampuan terbaiknya. Mereka juga gagal menjadi leader di lapangan. Fakrudin malah gagal menghalau pula sehingga Vietnam mendapatkan golnya. Pungkas Raja Isa Ronaldo Koteh sendiri hanya bermain selama 20 menit sebagai seorang pemain pengganti. Ini membuat media Vietnam mengkritik pedas strategi yang dilakukan oleh Sintayong. Menurut media Vietnam, Soha.vn, Ronaldo Koteh terjebak dalam strategi membingungkan yang dibuat oleh Sintayong secara terburu-buru. Bukannya mengecap Ronaldo Koteh tampil buruk, mereka justru mengasianinya karena debutnya berakhir hancur. Ronaldo Junior sangat terjebak saat berada di lapangan. Tulis salah satu laporan Soha.vn. Selain Soha.vn, VN Express juga menyoroti insiden mengejutkan tersebut. Menurutnya, mereka kebingungan dengan keputusan Sintayong yang memasukkan Ronaldo Koteh, namun langsung menggantinya kembali. Mereka juga menyoroti raut muka Ronaldo yang terlihat penuh kekecewaan. Usai ditarik keluar pada menit ke-81 di bangku jadangan. Dia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya ketika kembali di posisi aslinya sebagai pemain yang duduk di bangku jadangan. Tulis salah satu laporan VN Express.